Hai lah ila stulil firdausi atau menyenuruh dan jangan sekali-sekali yang ikuti perbuatan setan, setan itu musuh yang nyata, para jaman menjadi muslim gampang, yang berat adalah muslim yang gampang, artinya muslim yang sesungguhnya yang mau melaksanakan semua perintah Allah dan menjauh di lantai supaya kita menjadi muslim gampang, ada salah satu cara atau trik atau trik yang paling jika agar kita takut kepada Allah, ingat dengan datangnya kematian Al-Mautu nasihat itu, kematian adalah nasihat kita yang hidup semau kita halal harap bantam habis-habisan minyak 3 orang lain atau apapun namanya karena memang kita lupa dengan datangnya kematian itu kulun nafsin za'iqatul ma'uh setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian jadi kalau kita ingat mati insyaallah kalau untuk hidup kita serakah tidak berlebihan kenapa? kita sadar akan mati tapi kalau kita tidak ingat mati ya hidup suka-suka kita para hidup mati pasti maka sebenarnya apapun mimpi kita apapun jabatan kita jabatan yang sudah pasti itu adalah calon mati calon mati calon angkota DPR belum pasti calon IRW juga belum pasti tapi calon mati ini sudah pasti ini harus kita sadari kalau kita sadari bahwa kita akan mati maka insyaallah hidup apapun berita Allah akan kita laksanakan apapun larang Allah insyaallah akan kita hindari kenapa? karena kita meyakini setelah kematian tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak dipertahankan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala lalu sekedar supaya kita ini meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kematian yang harus kita sadari para jaman hidup ini tidak lama oleh karena itu berbuat baiklah dengan anak dengan istri dengan saudara karena pada akhirnya yang akan membantu kita ketika kita sakit yang akan memasukkan jenazah kita ke kuburan yang akan memandikan kita yang mendoakan kita yang tahdilan untuk kita yang mendoakan terus siang malam itu pada akhirnya kan keluarga juga istri anak anak sambili keluarga kalau teman-teman nongkrong di bedai kopi itu tidak pasti kita meninggal pun datang tidak Oleh karena itu boleh kita sibuk di luar bersama teman bersama kawan atau bersama siapapun tapi pada akhirnya istri anak dan saudara yang akan sedia mengantarkan kita ke kuburan dan istri anak lah yang mendoakan kita sedia sama itu satu yang kedua karena hidup itu tidak lama mari kita perbaiki mungkin ada hutang cepat bayangkan karena umur tidak panjang kalau bisa bahkan usahakan hutang itu jangan disembunyikan dari istri dari anak mana tahu kita mati mendadak bagaimana nantinya akan menunasi hutang kita tidak pokoknya mau pahit mau gedir istri harus tahu karena umur tidak lama kalau kita ada salah dengan orang lain cepat minta maaf karena umur kita belum tentu banyak yang selama ini mungkin ibadahnya kurang terutama solat lima waktu segera segera tingkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ajal kita tidak tahu para jamaah sebenarnya walaupun ajal kita ini tidak tahu tapi ya dapat kita perkirakan kapan kita ini meninggal dunia sebenarnya sudah bisa kita hitung dari sekarang kalau Nabi mengatakan usia umatku tidak jauh beda dengan aku ada lagi riwayat mengatakan antara 60 sampai 70 tahun berarti usia kita tidak lebih dari 60 ya kurang lebih 60 tahun saja maka sekarang bisa kita hitung kalau usia kita sudah 50 ya maksimal 10 tahun lebih itu maksimal oleh kepala kita saat ini tuh apalagi menurut dokter atau menurut ilmu kesehatan harapan hidup orang kota lebih pendek daripada orang kesehatan mengatakan di kota maka kita tergantungan dengan bahan pengawet zat kimia dan banyak pikiran makanya kita di kota ini sangat sulit kita melihat orang sampai usianya tua karena belum tua sudah meninggal tua berbeda dengan di desa mungkin para jamaah sekedar meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kurang percaya yang mungkin sampaikan coba sesekali kita pergi ke temian atau ke pemakaman manapun yang di kota kita foto batu desa orang-orang yang telah menemui kita secara acak cari kuburan orang bewasa kita foto batu desa itu secara acak yang apa dia meninggal yang apa dia lahir secara acak jangan dipilih katalah kita dapatkan 10 foto setelah itu kita seleksi sampai di rumah banyak mana yang meninggal di atas 60 dengan yang meninggal di bawah 60 maka dipastikan banyak yang meninggal di bawah 60 coba kita ingat-ingat lagi setiap kita mengantarkan jenazah saudara kita ke kuburan jarang kita yang mendapatkan informasi di atas 60 paling rata-rata meninggal 40 45 50 itu rata-rata artinya apa para jamaah solat cuma kita pun meninggal tidak beda-beda jauh juga dengan saudara kita itu cuma masalahnya kita itu karena memang iman kurang merasa seolah-olah umur kita ini 100 tahun lagi berangkat akan lama lagi Oleh karena itu maaf khotip berbesar umur kita tidak akan alami karena kita dalam setiap khutbah ada nasihat ittaqullaha haqqa buhudi wala namutuna ilawa muslimun bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan hanya akan mati dalam keadaan muslim pertanyaannya muslimkah kita muslim ini bukan sekadar kandipi bukan sekadar pakai kopiah tapi melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya karena kematian tidak akan lama lagi dan bisa kita itu berapa tahun lagi kita meninggal dunia itu satu kesan kontin yang kedua pada akhirnya yang akan mengurus kita yang merawat kita itu anak ibu istri yang mengantarkan jenazah kita ke pukuran tetangga sanat pemilih keluarga maka baik-baiklah dengan semua itu jangan sakiti istri kita jangan sia-siakan anak kita baik-baiklah dengan tetangga jangan ada permusuhan dengan saudara karena mereka kita nanti akan dimasukkan beliau dan mereka langkah akan mendoakan kita siap malam mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya dan bisa diawalkan seperti ini buat sahaja dengan video lalu adami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih